beberapa tools maupun tombol-tombol yang ada di Polotno Studio. Saya juga sudah memberikan sedikit tips kepada Bapak-Ibu terkait bagaimana mendesain, mendesain yang bagus seperti itu ya Bapak-Ibu. Nah, pada malam hari ini kita masih menggunakan Polotno Studio akan tetapi pembahasan kita nanti akan membuat poster pendidikan, Bapak-Ibu. Kalau kemarin kita membuat poster pembelajaran di mana isinya itu adalah materi-materi pembelajaran, itu materi sekolah atau yang lain. Nah, pada malam hari ini kita akan memanfaatkan Polotno Studio untuk membuat poster yang lain. Nah, yang akan saya tampilkan nanti, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah membuat poster pendidikan yang berkaitan dengan mungkin lembaga Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu. Biasanya kalau Bapak-Ibu di sekolahnya, di lembaganya, biasanya ada semacam pengumuman, kemudian atau misalkan informasi-informasi, entah terkait PBDB atau pelaksanaan ujian, biasanya kan dibuatkan desain gitu Bapak-Ibu ya, untuk di-share mungkin melalui grup WA ataupun mungkin dibuat story. Nah, nanti kita akan membuat poster seperti itu Bapak-Ibu. Kita manfaatkan Polotno untuk membuat poster seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak-Ibu, sebelum kita mempraktekkan, saya akan menambahkan materi pada pertemuan malam hari ini, yaitu saya akan membagikan sedikit tips-tips yang lain mengenai desain. Mohon izin terlebih dahulu Bapak-Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Baik Bapak-Ibu, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Bapak-Ibu. Ini pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu mendesain poster pendidikan. Nah, materi yang akan saya tambahkan pada malam hari ini, yaitu adalah kita akan mengenal 5 website yang bermanfaat untuk mendesain. 5 website yang bermanfaat untuk mendesain. Nah, ini sudah saya kumpulkan website-website penting yang menunjang ketika Bapak-Ibu ingin mendesain suatu poster ataupun mendesain media yang lain. Nah, 5 website ini itu bisa kita akses secara online di Google, Bapak-Ibu ya. Bisa kita akses secara online melalui Google. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu install lagi website-website ini. Baik Bapak-Ibu, yang pertama, ini yang mungkin Bapak-Ibu sebagian ada yang sudah pernah mendengar ya, Bapak-Ibu. Nah, website yang bermanfaat untuk mendesain. Yang pertama itu adalah remove.bg. Nah, remove.bg ini itu bisa diakses di laman https.2-www.remove.bg. Nah, apa itu remove.bg, Bapak-Ibu? Jadi, remove.bg itu adalah suatu website di mana kita bisa merubah suatu foto menjadi foto yang PNG atau tidak ada background-nya, Bapak-Ibu. Kita hilangkan background-nya. Nah, itu kita menggunakan remove.bg. Kalau dulu Bapak-Ibu menghapus background itu biasanya kan sulit ya, Bapak-Ibu ya. Kita harus menggunakan Photoshop ataupun Corel Draw. Nah, sekarang kalau kita menggunakan website ini, remove.bg, ini hanya sekali klik, Bapak-Ibu. Kita upload, klik, otomatis nanti background-nya itu akan hilang. Nah, seperti itu. Ini biasanya kita gunakan apabila kita ingin memasukkan misalkan logo. Nah, logonya itu ingin yang tidak ada background-nya. Nah, ataupun foto-foto, foto siswa kita yang tidak ada background-nya. Nah, itu kita gunakan website ini. Nah, langkah-langkahnya, Bapak-Ibu. Ini nanti mungkin saya praktekkan saja, Bapak-Ibu ya. Saya praktekkan. Ini nanti bisa dibaca sendiri, langkah-langkah yang saya tampilkan di materi ini. Yang jelas, remove.bg ini sangat mudah, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu susah-susah mengedit. Tidak perlu, karena hanya perlu upload, kemudian sekali klik, otomatis background-nya akan hilang. Nah, seperti itu. Selain itu, Bapak-Ibu, ini juga bisa dimanfaatkan, misalkan kita ingin mengganti background. Misalkan Bapak-Ibu ingin membuat foto resmi, yang awalnya background biru ingin diubah menjadi background merah. Nah, di sini bisa, Bapak-Ibu. Dan mudah sekali. Nanti akan saya praktekkan juga, seperti itu. Kemudian, yang kedua, Bapak-Ibu. Ini, mungkin Bapak-Ibu sebagian juga sudah familiar, yaitu website Freepik. Ya, Freepik. Bisa diakses di www.freepik.com. Nah, platform ini, Bapak-Ibu, menyediakan berbagai macam gambar-gambar yang biasanya kita butuhkan. Misalkan kemarin kita mencari sesuatu, di Polotno tidak ada. Nah, Bapak-Ibu bisa mencarinya di website ini. Nah, bisa mencarinya di website ini. Nah, di sini ada banyak sekali gambar-gambar vektor, ilustrasi, kartun, dan juga foto, Bapak-Ibu. Dan bisa di-download. Kemudian, ini tampilannya, Bapak-Ibu, sebelumnya yang ketiga. Ini tampilan Freepik. Jadi, ketika diakses, nanti halaman beranda, halaman pertamanya nanti tampilannya seperti ini. Ada banyak sekali, ada vektor, ada ilustrator, mock-up, template, foto, font, dan lain sebagainya. Background juga ada, Bapak-Ibu. Kalau misalkan mencari background, di Polotno tidak ada, bisa dicari di sini nanti. Kemudian tinggal kita upload di Polotno. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu, pixlr.com. Pixlr.com bisa diakses di pixlr.com. Nah, di sini, itu hampir mirip seperti Photoshop, Bapak-Ibu. Kalau mungkin Bapak-Ibu pernah melihat sekilas tentang Photoshop. Nah, ini hampir mirip dengan Photoshop. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menghapus background juga bisa, Bapak-Ibu. Nanti atau besok mungkin akan saya praktekkan ya. Kita gunakan website ini. Untuk malam ini mungkin saya ingin sampaikan dulu, Bapak-Ibu. Website-website pentingnya. Nah, seperti ini tampilannya, Bapak-Ibu. Seperti ini tampilannya. Ini nanti penunjang saja untuk editing desain poster ya, Bapak-Ibu. Kemudian yang keempat, adopt color CC. Ya, adopt color CC. Nah, adopt color CC ini, Bapak-Ibu, itu untuk membantu kita dalam mencari kombinasi warna, Bapak-Ibu. Kemarin kan mungkin kita kesulitan ketika mungkin baru pertama kita mendesain. Kira-kira kalau warna Tosca itu kombinasi yang sesuai, yang bagus itu dengan warna apa? Apakah merah atau apa? Nah, Bapak-Ibu tidak perlu bingung-bingung kalau menggunakan website ini. Adopt color ini sudah color. Adopt color ini sudah otomatis nanti, Bapak-Ibu. Ketika kita pilih salah satu warna, nanti akan muncul beberapa warna kombinasi yang sesuai dengan warna yang kita pilih itu. Misalkan kita ingin dominan warna merah. Nah, apa warna penunjangnya yang lain? Nah, itu nanti otomatis, Bapak-Ibu. Jadi, tidak perlu pusing-pusing untuk mencari kombinasi warna yang cocok, yang sesuai dengan besi yang kita. Tampilannya seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, ini nanti kita praktekkan ya malam hari ini, Bapak-Ibu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, bagaimana nanti masukkan ini ke polut no? Nah, itu nanti juga saya praktekkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Bapak-Ibu, yaitu FontJoy. Nah, FontJoy ini, itu adalah website di mana kita bisa memilih jenis font dan kombinasi yang sesuai. Jadi, kalau kemarin kan saya sampaikan bahwa pemilihan font itu juga harus disesuaikan, Bapak-Ibu ya, kemarin. Jadi, font ini tidak boleh bertabrakan, tidak boleh berbeda, jadi harus selaras, senada, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu tidak perlu pusing-pusing juga nanti. Ketika kita memilih salah satu font, nanti akan muncul font-font yang kombinasinya selaras dengan font yang kita pilih itu. Nah, ada di sini nanti, Bapak-Ibu. Di FontJoy ini. Nanti saya praktekkan juga ya, Bapak-Ibu. Mungkin itu, Bapak-Ibu, materi yang saya tambahkan pada pertemuan kali ini. Mungkin langsung kita praktekkan, Bapak-Ibu ya, beberapa websitenya. Mungkin tidak semua, nanti sebagian kita praktekkan besok, Bapak-Ibu. Saya berpindah screen dulu, Bapak-Ibu. Saya akan membuka. Oke, Bapak-Ibu. Tadi, yang pertama, tadi kan ada remove BBG ya, Bapak-Ibu ya. Nah, remove BBG, Bapak-Ibu, ketikan saja. Remove BBG. Nah, ini muncul, Bapak-Ibu ya. Remove BBG. Nah, ini Bapak-Ibu remove BBG. Di atas sendiri. Nah, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini tadi ya, Bapak-Ibu ya. Nah, misalkan saya punya foto. Foto itu ada background-nya, Bapak-Ibu. Ini saya hapus. Nah, kita upload di sini, Bapak-Ibu. Upload image di sini ya. Kita upload dulu fotonya. Kemudian kita cari di komputer kita mana fotonya. Misalkan ini. Nah, misalkan ini, Bapak-Ibu. Nah, misalkan ini, Bapak-Ibu. Saya upload. Plus upload. Dan kita tunggu. Nah, otomatis ini background-nya hilang, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu bisa perhatikan ini. Background-nya hilang. Nah, ini tinggal foto orangnya saja. Background-nya sudah tidak ada. Ya, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini kalau misalkan ingin kita simpan, berarti kita download, Bapak-Ibu. Ini kita download. Kita klik saja download. Otomatis nanti akan tersimpan di komputer atau laptop kita, Bapak-Ibu. Nah, fotonya seperti ini. Ini sudah tidak ada background-nya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian, tadi kan saya juga mencampaikan kalau ini bisa merubah background, Bapak-Ibu. Jadi, misalkan Bapak-Ibu punya foto. Misalkan foto formal seperti ini, misalkan ya. Kemudian ingin background, ganti background merah, misalkan. Nah, ini bisa kita ubah. Caranya kita edit, Bapak-Ibu. Kita klik edit. Di bagian ini. Edit. Ternyata foto ini tidak bisa, Bapak-Ibu. Saya pindahkan foto yang ini, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini saya ulangi. Kita klik edit. Nah, kemudian, di bagian ini, kita pilih color. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Background merah, background biru, atau yang lain. Kalau sudah, berarti kita klik download. Nanti akan tersimpan, Bapak-Ibu. Setelah saya background merah. Download. Kemudian, download image. Nah, itu mudah, Bapak-Ibu. Jadi, sekarang merubah background, menghapus background itu sangat mudah sekali. Dengan website ini, remove.bg, ya, Bapak-Ibu, ya. Sangat mudah. Kemudian, Bapak-Ibu, tadi yang kedua adalah website-nya apa tadi? Free pick. Free pick. Saya coba buka, ya, Bapak-Ibu. Free pick. Nah, ini Bapak-Ibu website free pick. Nah, di sini, Bapak-Ibu bisa mencari. Misalkan, saya ingin mencari faktor mobil, misalkan. Saya ketikan card. Nah, atau ada gambar-gambar mobil, ya, Bapak-Ibu, ya. Gambar-gambar mobil, seperti ini. Misalkan, saya download salah satu, Bapak-Ibu. Saya klik, ini gambar mobilnya ini. Kemudian, saya klik download. Nah, ini free download, Bapak-Ibu. Kita pilih yang free download. Nanti, otomatis akan tersimpan di komputer atau laptop kita, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini banyak sekali di sini. Ada faktor, ada foto. Nah, kemudian... Ada gambar PNG juga ada, Bapak-Ibu. Nah, di sini, yang tidak ada background-nya. Kemudian, kita juga bisa mencari background, Bapak-Ibu, di sini. Background, misalkan, background untuk desain kita. Misalkan, tadi di Polotno tidak ada. Nah, bisa kita cari di sini, ya, Bapak-Ibu. Background-background, ya. Nah, ini, Bapak-Ibu, ya. Background-background yang bisa kita download. Itu, Bapak-Ibu. Kemudian... Tadi, yang berikutnya... PXLR. Nah, PXLR ini besok saya akan praktekkan, karena bisa kita gunakan besok. Saya ingin mencoba yang tadi, kombinasi warna. Adobe Color. Ini, Bapak-Ibu, ya. Kita klik Adobe Color CC. Kemudian kita buka. Nah, gambarnya seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, caranya, Bapak-Ibu, kalau ingin memilih warna, arahkan kursornya itu ke lingkaran-lingkaran yang ada di dalam ini, Bapak-Ibu. Ada lima lingkaran. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Misalkan yang ini, Bapak-Ibu, yang tengah ini, ya. Kemudian klik kiri, tahan, Bapak-Ibu. Kemudian geser. Geser. Nah, kita bisa pecah, Bapak-Ibu, ya. Ini bisa sewarna atau misalkan berbeda-beda warna. Nah, ini kombinasi warna yang sesuai, Bapak-Ibu, ya. Yang sudah disesuaikan. Jadi, mana yang warna itu selaras, senada. Jadi, kalau misalkan kita ingin warna merah, nah, kita arahkan salah satu ke warna merah. Berarti nanti desainnya kita, kalau ingin menggunakan warna merah, berarti warna yang lain bisa kita menggunakan warna ini atau warna ini. Nah, warna-warna ini itu ada kodenya, Bapak-Ibu. Seperti kemarin. Contohnya ini kodenya. Ini kodenya, Bapak-Ibu. Kalau warna merah, yang merah ini kodenya ini. Pagar FA422C. Kemudian yang ini D9A323. Yang ini, pagar 84F032. Nah, ini bisa kita copy. Ctrl-C, ya, Bapak-Ibu, ya. Kita copy. Kemudian kita pastikan, kita tempel di Polunos Studio. Seperti kemarin, Bapak-Ibu. Kalau mengganti warna. Nah, seperti itu. Nah, otomatis nanti warna ini akan muncul di Polunos Studio. Seperti itu, Bapak-Ibu. Kemudian, tadi yang terakhir ada font. Nah, ini. Font J ini, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini, Bapak-Ibu. Seperti ini. Nah, Bapak-Ibu, kalau ingin merubah, Bapak-Ibu, ke sebelah kiri. Nah, di sini ada tiga, Bapak-Ibu. Ada tiga font. Nah, ini kombinasinya. Biasanya yang atas itu yang font sebagai judul. Ya, font untuk judul. Yang bawahnya subjudul. Kemudian yang terakhir biasanya untuk isi. Nah, misalkan yang judulnya, kita ingin ubah, Bapak-Ibu. Ini kan nama fontnya, Monserat, ya, Bapak-Ibu. Kita ingin ubah, misalkan, yang lain. Nah, kita pilih ke sampingnya tanda kunci ini. Gembok. Mohon maaf. Gembok, ya, Bapak-Ibu. Sampingnya ini. Kita klik. Nah, di sini ada jenis-jenis font, Bapak-Ibu. Kemudian tidak ada, tidak ada muncul font yang mungkin semua hurufnya, ya. Hanya huruf A. Bisa kita pilih satu persatu, ya, Bapak-Ibu. Misalkan font yang ini. Kita lihat dari font yang awal saja. Mungkin, misalkan yang ini. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Kemudian kita generasi. Otomatis font yang lain nanti akan mengikuti, Bapak-Ibu, ya. Akan mengikuti, seperti itu. Ini ada perpaduan-perpaduan font. Kalau pakai font nama ini, Kiritron, berarti yang selaras atau senada dengan font ini, nama fontnya adalah Amiri. Kemudian fontnya rasa. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ini manfaat kita menggunakan font Joe ini untuk mencari kombinasi font yang sesuai. Baik, itu, Bapak-Ibu, materi yang saya tambahkan mungkin di pertemuan kedua ini. Selanjutnya, langsung saja kita coba praktekkan, ya, Bapak-Ibu. Membuat poster pendidikan. Saya buka lagi, Polotno Studio. Saya klik, kemudian saya enter. Ini, ya, Bapak-Ibu, ya. Kemarin, ya, Bapak-Ibu. Polotno Studio. Tampilannya seperti ini. Bapak-Ibu, nanti kita akan membuat poster-poster. Misalkan, poster pengumuman ujian sekolah. Kita coba lihat dulu, ya, contoh-contoh mungkin, Bapak-Ibu, ya. Misalkan kita mencari poster-poster seperti ini, ya, Bapak-Ibu, ya. Selamat mengerjakan ujian sekolah. Menjaga dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Atau poster-poster yang seperti ini, Bapak-Ibu, ya. Selamat menempuh ujian sekolah tahun itu. Nah, kita nanti akan membuat seperti ini, Bapak-Ibu. Poster-poster seperti ini, Bapak-Ibu. Ini sebagai gambaran, ya, Bapak-Ibu, ya. Coba langsung kita buat, ya, Bapak-Ibu. Kita praktekkan membuat seperti itu. Baik, Bapak-Ibu, pertama, seperti kemarin, kita pilih resize. Nah, resize ini untuk merubah ukuran ini. Apakah kita ingin ukuran A4 atau ingin ukuran yang persegi atau ukuran yang lain. Nah, tapi untuk praktek kali ini, kemarin kita sudah ukuran A4. Nah, saya akan menggunakan ukuran yang persegi saja, Bapak-Ibu. Jadi, tetap saya gunakan untuk lebarnya itu 1080p, untuk tingginya 1080p juga. Nah, jadi bentuknya persegi nanti. Nah, tetap saya pakai yang ini, Bapak-Ibu, ya, yang persegi. Kemudian, yang kedua, kita ke background, ya, Bapak-Ibu, ya, kemarin. Kita ke background. Nah, Bapak-Ibu bisa memilih, kalau misalkan ingin background pakai background ini, boleh. Warna-warna di sini, Bapak-Ibu, ya. Coba saya ingin background putih. Ini, coba, ya, Bu. Saya pilih background ini, Bapak-Ibu, ya. Putih ini. Saya ingin background yang putih saja. Kemudian, selanjutnya, kita ke text, Bapak-Ibu, ya. Ke text. Kita tambahkan tulisan. Saya create header, ya. Untuk menambahkan judul. Misalkan, tadi apa? Selamat. Selamat mengikuti dulu, ya, Bapak-Ibu. Kita pecah nanti. Jadi, beberapa tulisan. Nah, kita ganti font-nya, Bapak-Ibu. Kita ganti font-nya. Kita cari font. Coba, ya, Bapak-Ibu. Saya biasanya pakai font-nya. Yang saya harap. Saya pakai font-nya ini saja. Oke. Warnanya sementara, saya warna hitam dulu, Bapak-Ibu, ya. Nanti kita ubah. Kita kombinasikan warnanya nanti. Tapi sementara, hitam dulu. Kemudian, saya duplikat. Saya ctrl-C di keyboard. Kemudian, ctrl-V. Kemudian, selamat mengikuti penilaian akhir semester jenjil. Bukan seperti ini. Kemudian, rata kiri. Kita ubah ratanya di sini, Bapak-Ibu, ya. Di sini, kita beri efek yang bawah, Bapak-Ibu, supaya lebih dominan dia. Kita pertebal, ya, Bapak-Ibu. Kita bold. Oke. Seperti ini. Kemudian, kita tambahkan tulisan yang lain. Misalkan, saya ctrl-C, ctrl-V. Biasanya, tahun pelajaran, ya, Bapak-Ibu. Tahun pelajaran, 2022-2023. Oke. Saya rata kiri semua. Kita letakkan di sini. Kemudian, biasanya, ada juga tanggal pelaksanaan. Ya, tanggal pelaksanaan, Bapak-Ibu. Misalkan, tanggalnya itu. Misalkan, 4 sampai 10 Desember 2022. Sementara, teksnya ini dulu, Bapak-Ibu, ya. Kemudian, selanjutnya, saya ingin menambahkan logo sekolah, Bapak-Ibu. Logo sekolah, misalkan. Logo sekolah di sini. Nah, kita pergi ke upload. Upload, ya, Bapak-Ibu, ya. Karena, tidak mungkin, ya, Bapak-Ibu, ada logo sekolah di Polotno ini. Jadi, kita harus upload dari laptop kita atau dari komputer kita. Saya pilih upload, menu upload, kemudian upload image. Nah, kemudian kita cari logo kita ada di mana, ya, Bapak-Ibu. Saya coba dari dulu, apakah ada logo sekolah. Oke, sebentar, Bapak-Ibu. Ini ada. Oke. Ini. Saya membuat logo ini. Saya pakai logo ini. SMP Merdeka ini sebagai contoh saja, Bapak-Ibu. Oke. Kemudian, logonya sudah. Kemudian, kita tambahkan elemen yang lain, Bapak-Ibu. Misalkan, saya ingin menambahkan foto siswa. Yang tadi. Yang tadi sudah kita hapus background-nya tadi, ya. Saya ingin tambahkan. Jadi, kan sudah kita download, ya, Bapak-Ibu, ya. Maka akan tersimpan di folder download. Jadi, tinggal kita upload saja di sini. Tadi fotonya. Nah, ini. Ini tadi fotonya, ya, Bapak-Ibu. Oke. Seperti ini. Kemudian, kita baru masukkan elemen-elemen yang lain, ya, Bapak-Ibu. Yang mendukung desain ini. Misalkan, saya ingin menambahkan icon, ya. Di bagian icon ini, saya cari gambar abstract. Saya tulis abstract. Saya cari di flat icon, ya, Bapak-Ibu. Nah, gambar-gambar seperti ini. Saya coba masukkan ini, Bapak-Ibu. Saya perbesar. Kemudian, saya cari yang sama, yang mirip dengan itu, ya, Bapak-Ibu. Karena kita harus konsisten. Jadi, kita cari yang mirip. Apakah ada lagi. Kalau ini kita copy lagi, ya, Bapak-Ibu. Kita duplicate. Nah, ini kita copy. Jadi, dua. Taruh di pojok atas. Pojok bawah. Misalkan seperti ini. Oke, Bapak-Ibu. Kemudian, saya ingin tambahkan lagi, misalkan, titik-titik. Titik-titik, ya. Lingkaran-lingkaran. Seperti itu. Nah, di sini ada... Saya pilih yang ini, Bapak-Ibu, ya. Ini namanya biasanya gambar mempis nampaknya, Bapak-Ibu. Ini biasanya dipakai desainer-desainer. Ini biasanya yang... Karena warnanya saya ingin warna seperti ini. Warna pink ini. Jadi, kita copy kodenya dulu, Bapak-Ibu. Nah, ini. Kita pilih salah satu. Kemudian, kita copy. Ctrl-C. Kita pilih ini. Kemudian, ke sini. Dan di sini kita Ctrl-C. Kita letakkan di sini, ya, Bapak-Ibu. Oke. Selanjutnya, mungkin ada lagi biasanya tanda panah. Itu biasanya, Bapak-Ibu. Sering dipakai. Atau segitiga-segitiga. Nah, gambar-gambar seperti ini, Bapak-Ibu. Biasanya, kita bisa mengamati dari desain-desain milik orang, Bapak-Ibu. Jadi, seperti yang tips kemarin, amati, tiru, modifikasi. Jadi, kita belajar melihat desain orang terlebih dahulu. Nah, apa saja yang ada di situ, baru kita tarapkan di desain kita. Saya cari. Bahkan ada. Mungkin ini, Bapak-Ibu. Lingkaran penuh. Saya letakkan di sini. Warnanya, saya ubah pink lagi tadi. Selanjutnya, biasanya, Bapak-Ibu, kalau di suatu desain, biasanya kan ada, di bawahnya ada alamat. Misalkan alamat website, atau alamat Instagram, seperti itu biasanya. Nah, kita tambahkan, ya, Bapak-Ibu. Kita tambahkan. Kita cari, misalkan di sini. Website. Icon website. Oke. Kita cari logonya dulu. Ini, saya pakai ini saja, Bapak-Ibu. Warnanya, kemudian saya ubah jadi warna pink. Karena di sini itu temanya warnanya pink dan Tosca. Atau Tosca saja, boleh. Ini tidak bisa. Kita, warna Tosca. Kita cari saja di sini, Bapak-Ibu. Cari yang mirip warnanya. Ini saja, Bapak-Ibu ya. Saya perbesar, mungkin agar terlihat. Nah, ini. Kemudian kita masukkan text-nya. Saya copy dari sini saja. Kemudian masukkan, misalkan, smp.merdeka.sch.id. Misalkan ini alamat website sekolahnya. Oke. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, warnanya kita ubah jadi warna Tosca juga ya, Bapak-Ibu. Supaya sama dengan ini. Oke. Selanjutnya, ini kalau misalnya tidak terlihat, Bapak-Ibu bisa menambahkan background. Misalkan saya ingin tambahkan bentuk persegi. Supaya nanti terlihat ya, sebagai background tulisan ini. Oke. Kalau misalnya tertutup ya, Bapak-Ibu. Ini saya ubah dulu warnanya jadi. Oke. Kalau misalkan ini tertutup, ya tulisannya ini tertutupi, ini kita pindah posisinya jadi di bawah, seperti kemarin ya, Bapak-Ibu. Position. Kemudian kita pindah ke bawah. Nah, sampai terlihat ya, Bapak-Ibu. Kalau misalnya tulisannya ternyata tidak terlihat, kita ubah warnanya ya. Mungkin warna yang lain. Di sini ada kuning. Kita coba warna kuning. Oke. Lebih terlihat ya, Bapak-Ibu. Warna kuning. Kemudian, biasanya ada Instagram ya, Bapak-Ibu. Instagram sekolah. Media sosial. Media sosial. Kita cari. Oh, ini sudah ada. Ini saya pilih yang ini saja. Yang warnanya bisa diubah. Saya perkecil sampai ukurannya sama dengan ini ya, Bapak-Ibu. Oke. Kemudian warnanya saya ubah jadi warna kuning. Kemudian ini saya copy. Ctrl-C, Ctrl-V. Saya tambahkan di sini. Kemudian saya edit. Biasanya kalau Instagram, biasanya add SMP Merdeka. Bapak-Ibu bisa menambahkan lain. Misalkan ada Facebook atau hal yang lain. Misalkan bisa ditambahkan di sini ya, Bapak-Ibu. Sementara saya pakai dua saja. Oke. Kemudian saya mungkin ini saya tambahkan. Saya kasih background. Posisinya saya ubah ke belakang. Nah, kita klik-klik terus sampai ini muncul ya, Bapak-Ibu. Karena ini yang harus ditonjolkan ya, Bapak-Ibu. Nah, ini yang harus ditonjolkan. Tanggalnya. Kurangnya kita perkecil. Kita sesuaikan ya, Bapak-Ibu. Baik, selesai ya, Bapak-Ibu. Mungkin seperti ini cukup ya. Sudah bagus ya, Bapak-Ibu. Kalau ingin menambahkan yang lain, mungkin saya ingin menambahkan background di sini ya. Ini saya ingin tambahkan background untuk gambar siswanya ini di belakang. Backgroundnya, misalkan, warna Tosca. Sama seperti warna ini. Kita cari tadi warnanya yang mana. Ini ya. Kemudian kita ubah supaya lebih transparan. di bagian ini ya, Bapak-Ibu. Ada gambar ini, sampingnya position. Ini lebih transparan. Kemudian posisinya kita ubah jadi di belakang. Kita klik sampai gambar siswa ini ada di depan. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser, kita sesuaikan, Bapak-Ibu. Kalau kurang besar, kita perbesar di pojok. pojok-pojoknya ini, tanda kotak ini. Kita arahkan kursor di kotak-kotak ini sampai muncul tanda panah. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita geser. Kita sesuaikan. Nah, mungkin seperti ini, Bapak-Ibu. Perlebihnya untuk membuat, misalkan, poster mengenai informasi penilaian akhir semester. Kemudian, saya contohkan lagi, Bapak-Ibu. Saya contohkan lagi, misalkan, hal yang lain ini. Saya tambahkan halaman dulu. Saya menambahkan halaman, berarti kita ke ad page, Bapak-Ibu. Di pojok kanan di layar ini. Nah, nanti di bawahnya otomatis ada halaman baru. Halaman baru. Misalkan, saya ingin membuat pengumuman PBDB, misalkan. PBDB. Saya ingin membuat pengumuman PBDB. Kita coba cari dulu ya. Referensi, Bapak-Ibu. Poster pengumuman PBDB. PBDB. Nah, seperti ini ya. Kita coba nanti buat seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Pengumuman PBDB. Kita coba, Bapak-Ibu ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini nanti. Oke. Kita kembali lagi ke Polotno. Pertama, tadi kita masukkan logo ya, Bapak-Ibu ya. Logo. Sebelumnya, mungkin yang pertama, kita seperti tadi. Yang pertama, kita background dulu ya, Bapak-Ibu ya. Untuk resize kan sudah ya. Sudah tetap persegi. Jadi, kita ke background saja. Kita cari background yang misalkan warnanya Tosca. Banyaknya tidak ada, Bapak-Ibu, yang Tosca polos. Kebanyakan ada gambarnya seperti ini. Kita cari warna saja, warna solid. Nah, mungkin seperti ini, seperti ini, Bapak-Ibu ya. Kemudian, kita tambahkan logo sekolah. Karena tadi, kita sudah upload, Bapak-Ibu. Jadi, kita tinggal ke upload. Kemudian, di sini sudah ada, sudah tersimpan, Bapak-Ibu. Karena tadi, kita sudah meng-upload di gambar yang pertama tadi. Nah, ini sudah ada. Kita ke alaman ini dulu. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Logo sekolahnya. Tetap di pojok saja, Bapak-Ibu ya. Biasanya seperti itu. Di pojok kanan atau kiri ya. Kemudian, tadi ada ini, Bapak-Ibu ya. Icon apa yang namanya. Speaker ya. Kita cari, Bapak-Ibu. Di bagian icon. Kita cari, misalkan, unknown. ini keyword-nya, Bapak-Ibu. Untuk mencari ini, harus menggunakan bahasa Inggris ya, Bapak-Ibu ya. Mungkin tadi ada Bapak-Ibu yang mengetik sesuatu, tapi tidak muncul di sini. Itu berarti, Bapak-Ibu coba pakai keyword-nya bahasa Inggris. Kita pilih salah satu, mungkin yang ini. Atau yang lain. Bentar, Bapak-Ibu. Saya cari yang lebih flat. Oh, ini aja, Bapak-Ibu. Yang ada tangan. Oke. Saya pilih ini. Kita letakkan di pojok, Bapak-Ibu. Kemudian, kita masukkan tulisan. Oke, ke teks ya, Bapak-Ibu. Create. Kemudian, kita masukkan. Bukan tadi. Pengumuman ppdb tadi, Bapak-Ibu. Pengumuman ppdb. Saya tulis pengumuman dulu. Kemudian, saya ubah font-nya. Bukan font ini. Kemudian, saya tambahkan text lagi. bagi pengumuman penerimaan atau maksud saja ppdb gitu. Pengumuman ppdb. Saya duplikat lagi. SMP Merdeka tahun pelajaran 2022 2023 2024 misalnya. Oke. Kemudian, kita beri background ya, Pak-Ibu ya. Seperti ini tadi ya. Kita beri background. Persegi. Persegi. Kemudian warnanya kita ubah dulu jadi warna mungkin kuning ya. Karena ini sudah kuning, Bapak-Ibu. Atau mungkin kita mau kombinasi, cari kombinasi, kita bisa pakai di color, aduk color ya, Bapak-Ibu. Tadi kita kan sudah warna Tosca, Bapak-Ibu. Warna ini ya tadi. Kita pakai warna ini berarti kombinasinya dengan salah satu warna di sini. Tadi di Tosca ini kita coba warna ungu ini, Bapak-Ibu ya. Yang ungu ini. Kita copy. Kodenya ini ya, Bapak-Ibu ya. Kita copy. Kemudian kita kembali ke polono. Di sini kita pilih edit warna. Nah, di sini kita control V. Otomatis berubah ya, Bapak-Ibu ya. Karena ini warna ungu, ini kita coba juga ubah warna ungu, Bapak-Ibu. Biar senada. Oke, yang ini juga. Lebih-lebih kita. Warna ungu, warna merah, ada warna merah. Ini warna merah sesuai, Bapak-Ibu ya. Kemudian di sini kita letakkan di belakang posisinya. Jadi position, kita klik dulu ya, Bapak-Ibu ya. kemudian kita position ke belakang. Kita sesuaikan dulu. Warnanya ini kita ubah dulu jadi warna putih. oke, kemudian yang lain juga, Bapak-Ibu ya. Kita tambahkan. Kita tambahkan. background, oke. Posisinya kita letakkan di belakang. Setelah kita ubah jadi warna putih karena background-nya sudah gelap. Kemudian BBB-nya juga ya, Bapak-Ibu ya. Kita beri background tapi background yang lain mungkin ya. Kita warna merah mungkin, Bapak-Ibu. warna merah. Oke. Letakkan di belakang. Kemudian kita geser, Bapak-Ibu ya. Kita sesuaikan dulu supaya pas, tepat berada di tengah-tengah. Oke, nanti kita tambahkan ya, sementara kita ini dulu untuk text-nya ya. Nanti kita berhiasan yang lain dulu. Nanti kita cari dulu gambar seperti ini, Bapak-Ibu ya. Saya ke icon kemudian abstract. Saya coba cari mungkin yang lain. yang berbeda. Saya coba ini saja, Bapak-Ibu. Gambar ini saja. Kita coba-coba saja, Bapak-Ibu ya. Warnanya ini berarti kita ubah supaya dia tidak sama. Coba kita ubah warna merah. Bukan itu, yang ini coba kita ubah jadi warna merah. Kemudian kita cari yang lain, mungkin ada Bapak-Ibu ya ini. Yang sekiranya bentuknya hampir-hampir mirip gitu ya, Bapak-Ibu. Warnanya kita ganti karena ini tadi sudah merah, berarti merah juga ya, Bapak-Ibu. Ini juga warna merah untuk Bisof. Kemudian kita tambahkan teks-teks yang lain mungkin, Bapak-Ibu ya. Misalkan website-nya. Kita tambahkan website-nya, boleh. saya ambil dari sini ya, Bapak-Ibu ya. Atau ini saya geser dulu ke atas. Biasanya pengumuman melalui website. Kita tambahkan website-nya. Misalkan tadi SMP .merdeka.sjh.id bagi contoh saja, Wai-Ibu. Kemudian teks-nya kita ubah dengan yang ini ya, Wai-Ibu ya. Yang lebih kecil misalkan. Ini huruf kecil saja tadi. SMP . Kemudian saya berikan background ya, Bapak-Ibu ya. Saya copy dari sini saja. Posisinya saya letakkan di belakang. Oke. Terusnya saya perkecil. Kemudian di sini saya tambahkan kotak lagi. Warnanya saya ubah jadi warna merah. Saya akan tambahkan logo misalkan searching. saya pakai ini. Saya perbesar dulu Wai-Ibu. Oke. Saya perkecil. Saya sesuaikan ukurannya. Oke. Warnanya saya ubah jadi warna putih misalkan. seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian mungkin elemen yang lain ya, Bapak-Ibu ya. Seperti ini tadi. Kita cari di sini. dikatkan dot. Kita tunggu laginya dulu Bapak-Ibu ya. Ini muncul saya pilih ini. saya berkecil. Nah, penempatannya ini kita sesuaikan ya, Bapak-Ibu. Warnanya juga kita sesuaikan. Kita bisa pilih mungkin yang lain. saya coba cari dulu begini saja. Supaya tidak terlalu lama ya, Bapak-Ibu ya. Warnanya juga warna misalkan ungu karena ini sudah merah. Oke, ini Bapak-Ibu ya. Penempatannya ini bisa kita bagian yang kosong. Kemudian biasanya juga ada sama seperti ini tadi ya, Bapak-Ibu ya. Tulisan web sekolah. Ini kita copy saja dari sini, Bapak-Ibu. Kita copy. Kita block seperti ini ya, Bapak-Ibu. Tapi kalau di block ini ikut semua, Bapak-Ibu. Jadi harus kita kunci dulu. Cara mengunci berarti kita klik gambarnya kemudian ke ikon pojok paling kanan atas. Ini ada tanda gembok ini ya. Icon gembok. Kita kunci. Ini juga kita kunci supaya tidak ikut. Ini kita kunci juga. Lalu kita block ya, Bapak-Ibu. Ini masih ada. Oke, kita copy. Dan kita ke sini kita control V. Nah, ini warnanya saya pindah sebagian kiri ya, Bapak-Ibu ya. Sebagian kiri warnanya kita ubah. Harus sesuai. Warnanya berarti bisa merah atau ungu. Saya pilih ungu saja. Kemudian tulisannya warnanya putih. Ini juga putih. ini bisa juga putih. Ini juga putih. Ini bisa kita geser. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Mungkin bisa ditambahkan teks-teks yang lain mungkin ya, Bapak-Ibu ya. teks yang lain, tulisan yang lain. Atau mungkin ini coba saya beri background di logo-nya misalkan. Bisa persegi ya, Bapak-Ibu. Bisa persegi. Saya coba warna merah posisinya di belakang di belakang kalau kurang bagus. Coba saya buat lingkaran lagi. warnanya saya ubah jadi warna merah. Nah, bisa seperti ini ya, Bapak-Ibu. Posisinya di belakang sendiri supaya terlihat ini. dan bisa juga tambahkan icon-icon mungkin seperti ini tadi ya, kita cari lagi boleh ditambahkan di sini. Saya copy saja dari sini ya, Bapak-Ibu. Saya putar ya, ini bisa dirotasi Bapak-Ibu. Arahkan kursor atau mouse-nya ke bagian atas ini, Bapak-Ibu ya. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita geser. Ini jadinya mengganggu. Saya pindah ke sini. Seperti ini ya, Bapak-Ibu. Kurang lebih bisa ditambahkan yang lain mungkin ya, Bapak-Ibu ya. Tulisan-tulisan yang lain yang mendukung mungkin. Bisa kontak person ya. Seperti itu, Bapak-Ibu. Kalau kontak person biasanya ada logo kontak misalkan. Saya coba dari kontak. the logo-nya. Nah, seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Bisa kita masukkan, nanti kita tambahkan. saya coba cari yang icon vendor di sini. Saya cari yang gambarnya agak flat. Ternyata tidak ada. Ini mungkin ya, yang satu warna menurut saya. Mungkin bisa ditambahkan di sini ya, Bapak-Ibu. Warnanya, misalkan merah, boleh. Nanti tinggal ditambahkan ya, Bapak-Ibu ya. Atau di sini nanti boleh ditambahkan. Kemudian, Bapak-Ibu yang terakhir. Kalau sudah, saya download ya, Bapak-Ibu ya. Atau kita simpan. Misalkan Bapak-Ibu sudah edit ya, sudah edit ini. tapi ternyata tidak selesai mau dilanjutkan nanti atau dilanjutkan besok atau seminggu lagi. Nah, supaya ini tetap tersimpan, Bapak-Ibu caranya adalah pergi ke file belah kiri, pojok kiri atas, kemudian save as. Save as ya, Bapak-Ibu. Kita save. Nanti akan tersimpan di folder download, Bapak-Ibu. Tersimpan di folder download. Biasanya formatnya itu .json. ada di folder download. Kalau misalkan ini saya keluarkan, misalkan saya keluarkan, Bapak-Ibu. Nah, ini saya keluarkan, hilangkan Bapak-Ibu ya. Kemudian saya ingin membuka desain yang tadi, maka saya klik file, kemudian open. Saya ulangi, saya klik file, kemudian open. Kemudian kita cari. Nah, tadi yang mana? Misalkan yang ini sepertinya tadi. Di folder download ya, Bapak-Ibu ya. Kita buka. Nah, otomatis ada lagi yang muncul ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian kalau sudah misalkan sudah selesai, ingin kita simpan, nah kita ke bagian download, pojok kanan atas sendiri. Download. Kemudian di sini kita pilih formatnya PNG. Ukurannya ini bisa diperbesar atau perkecil. Kalau misalkan di upload di WA, di Instagram, biasanya ukuran 1080p itu sudah pas ya, Ibu ya. 1080p ini pas. Kemudian kita download. Otomatis akan tersimpan di laptop kita atau di komputer kita ya, Bapak-Ibu ya. Dan bisa kita lihat. Coba saya buka ya, Bapak-Ibu. Saya buka sebentar ini. Saya pindah dulu. Tadi sudah saya buka. Nah, ini Bapak-Ibu hasil yang sudah kita buat malam ini tadi. Oke. gambarnya. Mungkin cukup Bapak-Ibu ya, yang saya sampaikan pada malam hari ini. Lanjutnya mungkin Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan melalui chat, di kolom chat, atau mungkin bisa bertanya langsung Bapak-Ibu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik Pak Lendi, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa malam ini, Bapak-Ibu, ada beberapa tips yang sudah disampaikan oleh Pak Lendi sebelumnya. Bapak-Ibu bisa mengikutinya, dan kemudian Bapak-Ibu bisa praktikannya secara langsung malam ini, atau bahkan menyimak dulu, terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nanti Bapak-Ibu bisa praktekan dengan melihat kembali rekaman, ataupun bagi Bapak-Ibu yang sudah mencoba dan mengalami kendala, Bapak-Ibu bisa bertanya pada Zoom kali ini, melalui dengan rest hand, agar bisa bertanya secara langsung, maupun Bapak-Ibu bisa mengetikan pertanyaannya di kolom chat begitu Bapak-Ibu. Nah, untuk Bapak-Ibu yang tertinggal, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman sudah ada pada kami, Bapak-Ibu bisa menyaksikan kembali rekaman hari pertama maupun hari kedua malam ini, dan linknya akan kami kirimkan nanti malam Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu bisa saya persilahkan untuk bertanya, bisa menggunakan fitur rest hand yang ada di Zoom ataupun bertanya melalui kolom chat. Di sini sudah ada yang rest hand, Pak Lendi, ada Ibu Agustina. Ibu Agustina bisa menghidupkan mic-nya, Ibu? Selamat malam, maaf, saya tidak bisa buka gambar ya. Baik, silakan. Tadi kan ada gambar yang dimasukkan, bolehkah gambar yang bergerak itu dimasukkan di dalam itu, di poster itu. Misalnya, misalnya kan sekarang kan umat Kristiani kan ini lagi Natalan ya, ya boleh nggak kalau misalnya pohon Natal itu yang berkedip-kedip itu bisa dimasukkan di poster. Terima kasih. Ibu Agustina. Silakan Pak Lendi. Terima kasih Ibu Agustina untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya tadi gambar animasi dimasukkan ya, gitu ya, gambar yang bergerak ya, atau dalam format GIF biasanya, format GIF. Jadi biasanya kalau di PPT itu kan bisa kita tambahkan ya Ibu ya, gambar-gambar bergerak seperti itu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, karena memang basic-nya, dasarnya ini adalah untuk mendesain poster gambar, ya untuk gambar. Jadi bukan video atau bukan tampilan-tampilan animasi, jadi murni untuk gambar yang formatnya JPG dan PNG, maka kita tidak bisa menggunakan gambar-gambar bergerak, Bapak Ibu. Kalau misalkan pun bisa dimasukkan gambar bergerak, itu gambarnya tidak mungkin bergerak. Jadi tetap gambarnya itu akan diam, tidak bergerak. Seperti itu Ibu. karena memang basic-nya untuk mendesain poster saja atau mendesain gambar. Terus itu gambar, selain itu Pak ya, selain gambar tadi itu yang ada di menu itu, boleh nggak gambar dari luar dimasukkan gambar yang tidak ada di menu? Boleh Ibu, boleh. Jadi seperti tadi contohnya, saya memasukkan logo sekolah, karena logo sekolah itu tidak mungkin ada di Polotno Studio, jadi saya memasukkan, jadi masukkan tadi, saya upload dulu logo sekolah yang ada di laptop. Jadi saya upload, saya masukkan. Bisa juga seperti tadi siswa, gambar siswa tadi juga saya ambil dari laptop saya. Jadi saya upload di Polotno. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Agustina. Terima kasih Pak Lendi atas penjelasannya. Selanjutnya, kita persilahkan ke penanyaan berikutnya ini Pak. Ada Bapak Jadmiko. Bapak Jadmiko bisa menghidupkan mic-nya, Bapak? Terima kasih kesempatannya. Gimana suaranya bisa diterima dengan jelas? Jelas Pak. Pertanyaannya sederhana. apakah untuk poster ini bisa dijadikan untuk Tewibon? Itu saja yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Lendi. Terima kasih Pak. Jadmiko saya jawab. Bisa Pak. Nah, untuk Tewibon ini kita bahas besok Pak. Jadi membuat Tewibon di Polotno kita bahas besok di pertemuan ketiga. Tapi bisa. Saya sampaikan dulu. Jadi bisa Pak. tapi untuk membahasannya seperti apa nanti saya jelaskan besok di pertemuan yang ketiga. Membuat Tewibon di Polotno. Baik Pak. Jadmiko cukup ya Pak? Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan untuk Bapak-Ibu yang lain disiapkan juga untuk besok diluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan workshop virtual ini karena besok Pak Lendi akan bahas terkait dengan pembuatan Tewibon menggunakan Polotno Studio ini Bapak-Ibu. Baik. Selanjutnya kita persilahkan penanya yang lain Pak Lendi. Ada Bapak Didi Supiatna. Silakan Bapak Didi. Ya, Assalamualaikum Wb. Ini Pak Lendi kalau untuk di banner saya akan tertarik untuk di banner tuh. Nah itu berapa piksel ya supaya nggak pecah. Banner kan besar tuh. Ukurannya nggak nggak kecil-kecil. Itu berapa piksel ya Pak? Kalau untuk di printout gitu. Kan kalau misalnya udah kita bikin ini biasanya taruh di banner untuk ke sekolah masuk kan bisa terlihat gitu. Itu kaya-kira berapa piksel kita ambil untuk di plotnotenya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lendi. Baik, Pak Dede. Untuk di Polotno ini ukuran formatnya kan pakai piksel ya Pak? Pak pakai piksel. Jadi bukan pakai satuan meter atau centimeter bukan tapi pakai piksel. Jadi kalau ingin membuat untuk ukuran banner misalkan 2 meter bannernya. Berarti kita ubah di resize itu ukuran piksel yang sesuai dengan ukuran 2 meter. Biasanya bisa kita cari di Google biasanya Pak. Saya coba ya. Saya tampilkan. Kita cari di Google kalau 2 meter itu berapa piksel. sebentar saya lihat. Nah ini misalkan saya cari ya Pak Bu. Ukuran 2 meter berapa piksel. kita coba lihat satuan di sini. Kalau 1 meter itu sekitar 7000 ya. 7000 piksel ya Pak Ibu. 7000 piksel. Jadi di resize Polotno ya. Di resize ini kita pilih 7000 Pak. Nah seperti ini. ini berubah ya Pak Ibu karena saya ubah lagi jadi 186. Seperti itu Pak supaya mengantisipasi agar tidak pecah. Baik Pak Didi. Berarti dibuat awalnya itu harus ini ya sesuai dengan ukuran binarnya ya. Atau mungkin di akhir ya Pak. Di akhir itu ketika kita download ketika kita download itu ada perubahan. Sebentar saya tampilkan lagi. Oke saya download ya Pak. Nah di sini ini bisa kita geser sesnya Pak. Nah di sini kalau saya ini berarti mentoknya 3000 3000 sekian ya. 3000an. Nah ini berarti kalau kita geser ini 3000an. nanti kita butuhnya 7000. Berarti di sini kita ubah dulu. Seperti itu Pak. Baik Pak Didi. Ada tambahan mungkin pertanyaan atau sudah Pak? Kalau saya Alhamdulillah ada cukup berarti kita harus bikin dari awal supaya nanti ketika di download hasilnya sesuai dengan yang akan nanti di print. Begitu ya Pak Rindi ya. Terima kasih Pak Rindi. Cukup. Assalamualaikum. 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 Oh iya ini jaga kelebihan dari Polutno Studio daripada Kanva ya Pak. Karena kalau di Kanva itu seingat saya batas maksimalnya itu hanya 1,8 meter gitu. 1,8 meter atau berapa gitu. Jadi kalau kita membuat desain banner itu memang bagus sekali kalau di Polutno. Begitu Pak ya. Baik. mungkin ke penanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Rindi atas pertanyaannya. Penanyaan selanjutnya ada Ibu Rita. Ibu Rita bisa mengaktifkan mic-nya Bu. Ya. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Silahkan ya. Ya bisa didengar Mas. Bisa. Bisa. Ayah. Terima kasih. Saya agak tahan Mas tadi ngikutin ya. Yang ingin saya tanyakan itu kalau kita buat brosur kan itu ada yang lipat 3 itu Mas. Lipatannya 3 gitu. Nah itu gimana ya Mas ya? nge-setnya itu gimana? Kemudian dia itu apa namanya kalau kita print di kertas foto itu hasilnya apa lebih baik atau di kertas biasa atau gimana gitu. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Lendi. Baik. Terima kasih. Pertanyaan Bu Rita di JV. tadi yang pertama tadi terkait lipat 3 ya kalau untuk brosur ya. Untuk ukurannya itu berarti kita desain dari awal kita sesuaikan Bu Ibu. Kalau misalkan A4 misalkan A4 dilipat jadi 3 berarti kita harus bisa mengukur pembagiannya. Jadi kita bagi dulu Ibu. Saya coba praktekan ya Bu Ibu. Saya coba praktekan. nanti 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 ini saya buat yang baru dulu berarti kalau 4 berarti mungkin lebih lebih lebar seperti ini ya Bu. Lebih lebar. Misalkan seperti ini. Misalkan ukuran seperti ini. berarti kalau kita lipat 3 berarti kita harus bagi dulu jadi 3. Nah cara membaginya itu kita bisa membagi dengan desain. Misalkan kita tambahkan garis. Untuk sebagai apa ya sebagai apa tanda saja. Garis. Oh ya tidak muncul ya. Harus bahasa Inggris. Oke. Kita nanti saya cari garis. Ini sebagai tanda ya. Kita bagi 3. Saya coba ini saja sebagai kita cari yang lebih tipis. Cari yang lebih tipis tidak ada. Mungkin di bawah. Nah berarti ini harus dibagi Ibu. Nah tapi ini terlalu besar garisnya. Lalu besar jadi cari garis yang lebih kecil lagi sebagai tanda ya Bu. Tapi kalau ini berarti harus disesuaikan ukurannya. Seperti itu. Jadi dibagi di sini Bu. kemudian untuk print tadi print kalau misalkan mau dicetak Bu ya untuk brosur biasanya kan pakai bukan kertas yang biasa Bu ya kertas biasanya art paper namanya saya lupa art paper itu lebih bagus karena lebih glossy Bu daripada kertas biasa. jadi kalau brosur-brosur itu kan warnanya lebih glossy jadi itu kertasnya itu kertas pakai memang khusus untuk mencetak brosur-brosur atau pamlet itu lebih bagus Bu karena warnanya lebih cerah daripada dicetak di kertas biasa. Baik Makasih banyak. Baik Bu Rita terima kasih juga atas pertanyaannya Ini juga ada pertanyaan Pak Lendi dari kolom chat yang pertama apakah harus menggunakan remove background remove .bg tadi untuk membuat gambar jadi hilang backgroundnya Pak apakah di Polutno tidak disediakan fitur tersebut dan yang kedua bisakah mendesain poster dengan menggunakan HP dengan Polutno ini apa bisa menggunakan HP atau harus menggunakan laptop saya coba jawab pertanyaan yang ada di kolom chat yang pertama tadi apakah harus menggunakan remove .bg kalau di Polutno tidak disediakan tidak ada menu atau tools untuk menghabus background langsung di Polutno kalau 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 kan kan ada yang premium kan bukan kan gratis kan ada yang menghabus background langsung tapi kalau di Polutno masih belum ada untuk menghabus background secara langsung jadi kita harus menggunakan website yang lain salah satunya itu remove.bg kemudian yang kedua tadi apakah bisa mendesain poster menggunakan hp bisa sekali bapak ibu karena ini itu di google ada di website tidak perlu install dan lain sebagainya bapak ibu bisa mendesain di hp bapak ibu tinggal ketik saja di hp tinggal diketik saja Polutno ini saya coba ketik Polutno di hp Polutno studio di google ya bapak ibu nah disini sudah bisa langsung bapak ibu ngedit disini langsung bisa di hp jadi bapak ibu yang mungkin sedang di perjalanan di mobil atau di kereta ingin coba kulit-kulit ngedit dari hp bisa bapak ibu ya tampilannya seperti ini sama tampilannya sama mungkin agak sedikit berbeda karena ini tampilan di mobile ya bukan tampilan di laptop jadi menunya yang ada di sebelah kiri itu posinya di bawah di bawah seperti ini ya bisa dicoba ya bapak ibu ya dibuka sendiri seperti itu kemudian bapak ibu mungkin informasi lagi ya kalau misalkan bapak ibu tadi kan ada pilihan format itu ada png ada jpg ada juga pdf ya bapak ibu kalau misalkan bapak ibu ingin posternya ini hanya di posting di instagram ataupun di status WA atau di grup WA bapak ibu bisa pilih format yang png itu sudah sesuai ya kalau untuk di upload tapi kalau misalkan bapak ibu ingin cetak bapak ibu bisa memilih format yang jpg sorry format yang jpg misalkan untuk dicetak tidak ada perbedaan sebenarnya bapak ibu hanya mungkin terkait warnanya saja baik pak lembi terima kasih tadi ada pertanyaan sekilas membaca tadi di atas tadi busri muliani kenapa flat icon di bagian icon di laptop saya kosong ini bapak ibu kalau misalkan kosong itu berarti bapak ibu belum mencari belum searching saya coba pakaikan nah ini kalau saya hapus ya ibu nah ini tidak ada bapak ibu karena ini tidak kita cari kita tidak mencari sesuatu nah ini otomatis kosong ya bapak ibu coba kita masukkan saya cari gambar telepon saya enter kita tunggu nah otomatis jadi harus kita searching dulu bapak ibu baru muncul disini ini mungkin bapak ibu yang tadi masih belum menyimak untuk mencari icon-icon ini seperti itu caranya baik terima kasih pak Lendi kemudian saya ingat lagi masih ingat pak Arief yang kemarin ada pertanyaan tulisan Arab ya saya baru ingat itu bisa bapak ibu bisa bisa menggunakan tulisan Arab tapi karena keyboard saya ini belum bisa mengetik Arab belum bisa tulisan Arab ya secara langsung tadi saya coba praktekkan saya copy tulisan Arab dari Google saja saya copy tulisan saya cari dulu misalkan Assalamualaikum tulisan Arab oke ini ya bapak ibu ya saya copy kemudian kemudian saya masukkan teks dulu oke disini ya tentu saya habis nah ini bisa seperti ini bapak ibu jadi bisa ya pakai tulisan Arab bapak ibu baik disini ada yang bertanya lagi pak terkait dengan animasi mungkin bisa dijelaskan saya lagi pak soalnya disini ada ibu yuyun berarti bisa format animasi setelah pak Lendi tadi jelaskan terkait format yang bisa diunduh jpg sama png tadi pak ya baik tidak bisa bapak ibu saya ulangi lagi karena ini memang khusus untuk mendesain gambar untuk poster untuk banner untuk tampilan tampilan yang gambar saja jadi kalau untuk yang format bergerak yang gif yang video tidak bisa bapak ibu yang animasi tidak bisa untuk di polotno ini masih belum bisa baik mungkin cukup jelas ya bapak ibu terkait ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi pak Lendi untuk pertemuan kedua ini kita cukupkan sampai sekian mungkin bapak ibu yang lain yang sedang mencoba bisa menghubungi pak Lendi jika mengalami kendala-kendala yang mungkin ditemui nantinya bapak ibu dan mungkin bisa berdiskusi secara langsung melalui grup WA ataupun mungkin jika mungkin malu atau bagaimana bapak ibu bisa menghubungi pak Lendi secara personal mungkin mungkin itu saja untuk malam hari ini bapak ibu dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas kehadiran bapak ibu pada kegiatan kami ini sampai berjumpa esok hari di jam yang sama link zoomnya akan kami kirimkan juga besok bapak ibu dan rekaman malam hari ini juga akan kami kirimkan linknya pada malam hari ini bapak ibu terima kasih bapak ibu sekali lagi kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semangat mencoba bapak ibu semoga bisa semua nanti bapak ibu amin selamat menikmati